Skill yang ketiga, avoid similar sounds, hindari pengucapan-pengucapan yang serupa Nah seringkali jawaban yang salah di dalam dialog pendek yaitu pilihan-pilihan jawaban yang memiliki kata-kata dengan bunyi atau dengan pengucapan yang serupa Tetapi memiliki makna yang jauh berbeda, yang sangat berbeda dari apa yang kita dengar dari rekaman tersebut Nah kita benar-benar harus menghindari pilihan-pilihan jawaban berikut ini Nah sebagai contoh kita bisa perhatikan berikut ini Why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment What does the woman say about Mark? Nah dalam buku tes kita akan membaca empat pilihan berikut ini He was in the department office He was looking for a place to live He was working on his research project He had an appointment at church Kata-kata kunci di baris terakhir dari dialog tersebut yaitu searching dan apartment Nah dalam pilihan jawaban C dan D Kata research dan church berbunyi seperti search Dengan demikian pilihan-pilihan jawaban tersebut salah Kemudian di dalam pilihan jawaban A dan D Kata-kata department dan appointment berbunyi seperti apartment Nah dengan demikian pilihan-pilihan jawaban tersebut juga salah Jadi kesimpulannya yaitu jawaban yang paling tepat adalah option B He was looking for a place to live Nah berdasarkan keterangan tersebut Maka kita mendapatkan strategi yang berkaitan dengan skill yang ketiga Avoid similar sounds Nah disini strateginya Yang pertama kita harus menemukan kata-kata kunci Pada baris terakhir atau pada kalimat terakhir dari dialog Setelah itu kita harus menemukan Kata-kata di dalam pilihan jawaban yang memiliki pengucapan Yang serupa dengan kata kunci yang ada di dalam dialog tersebut Dan kita tidak boleh memilih pilihan-pilihan jawaban tersebut